Untuk pungsan warna-warna ini sebenarnya Orang kan berbisnis, dinas, keluarga Bisa tak ada tempat lah biasa, kalau tiduran terdur, jalan-jalan terdur Itu tidak bisa kita bedakan untuk ini, yang 200 seperti apa Berarti kalau Tartin mau bukan tempat wisata Sini Tartin udah hampir 3 jam Bulan balik, nanti jam sudah hampir setengah hari sendiri Kira-kira kalau mau mengundang wisata warluar, bisa kan? Susah gitu Di barangka, tanjung, terus sungai, itu mau mengundang wisata warluar, susah Berarti dia harus main kembangan, domestik itu lokal dulu Lokal apa? Harga mesti murah Dan mesti banyak arena-arena wisatanya Kalau dia cuma main di satu tempat, orang bajar itu Tepat posan Tapi rapi Dua-tiga buah rapi Kita sudah mulai jenuh Tempatnya mulai beringkat, sedang Beberapa fasilitas terusan WSWC yang agak terburus lagi Ya tidak Sudah mulai menurun-menurun Dulu kan kayak di 2014 Mungkin terlihat abis kan Dulu di pengalut Dua-tiga tahun Dulu awalnya hijau, sekarang kemuning Sampahnya banyak Naik kesana Parkirnya susah, parkirnya mahal Parkirnya gak jelas Amanannya gak jelas Jadi susah kalau mau berwisata Kita mempromosikan apa gitu Tempatnya aja gak cukup gitu Kita kebalik ya Mau kemana kebalik Banyak pilihannya kan Paling gampang ke kutel 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 hindernya dimana? Cek intang Travelo A dapat Kutel hindernya dimana? Maunya mobil dimana? Dan Tanpa ada Travelo A pun Kita kesana Yang awal itu Banyaknya banget Jadi akses informasinya apa Nah kita disini Ke orang Jawa Ke council Kanak ke pusat rapuh Gimana aksesnya mencari Mencari nomor telepon Bukan klontok Wih buah Karena gue awal di sini Masa punya limba Ada setahun Itu paling tinggal Awal Berikutnya Manti dan nomornya Sudah diganti Dipaya nomornya Dari Itu hal simpel Dan Komunikasi Kita Diandang Di website 360 lain Ada aktif lagi Ini kan Kondisi-kondisi yang real Di latangan kita Terus kita Travelo mau ngapain? Glorifikasi masa lalu masih Jualan 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 Sayur Bayi Dipasang Masih ada, dapat sedang. Harga kurang lebih sama, ada perus-perus sembuh yang telah. Penampakan warna yang warna sudah berpikir. Karena dulu juga budaya kita suka main main transportation sungai. Sekarang sudah dipindah ke darah. Namun budaya sungai ini masih ada, jadi mau dipertahankan. Pokoknya dipindah ke arah ke sirik. Nah malah saya sempat backpackers. Saya sempat di Jerman itu ada 14 bulan. Backpackers itu nyaman banget. Jadi kalau teman-teman sempat nanti ke eropak mudah-mudahan amin. Amin. Ada buah caranya yang bisa dilakukan. Satu, catat formal. Itu masuknya ke tempat negara-negara yang umum. Jerman, Pancis, Inggris, segala macam itu. Itu menariknya masuknya. Harusnya masuk lewat Eropa-Eropa Timur. Ya sekarang kan agak berbahaya seperti via visanya masuknya. Itu sangat jauh pang visanya. Pas sudah datang sana. Bekereta aja lagi. Mana-mana. Bekereta itu murah banget. Dari Jerman ke Perancis. Itu PP cuma habis sekitar 2 juta. Nggak nyampe. Ini sudah kayak kita. Ke Bali PP. Sekitar 2 juta. Di sana. Apain aja transportasi murah. Masukas buitnya banyak. Dan ini kan hal yang biobisnya kita ngomong. Di Kalimantan Sarana. Orang kalau mau kita ke sini. Itu mesti nyewa mobil. Nyewa mobilnya 350-250 ribu sehari. Mahal. Di luar. Ya memang kursnya mahal juga. Tapi dia kan ada pilihan. Mau nyewa bisa. Transportasi buitnya bisa. Mau main bis, main kereta. Ada semua. Bisnya sudah mulai ada nih. Harusnya. Bis, bis tayo kan. Banjar Masih. Yang baru aman. Sudah ada. Yang bis bayar kegelik. Sudah kembali. Sudah mulai. Baru sendiri. Harusnya. Kita itu namanya. Bis tayo itu namanya. Kita namanya. Habib-habib. Habib. 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 Kannal laut. Borah banjar. Itu terkoneksi sampai. Hmm. Bandaran. Itu ada hurjung koridor Nantinya. Di 2019 baru ada. Ada hurjung koridor. ples setelah pandang. Daripada Masih ke overlooked hari. Sampai ke Tamjar Masih terakhir. ada jalurnya semua itu kalau jadi integrasi sifat sayangnya, permasalahannya banyak usang ke desa kita masuk ke desa ini pengertiannya ini sebenarnya ini sebagai usaha desa ini seperti itu gampangnya memahami kita ada BWN BNI BWN BUMD BUMD BDAF BUMD BUMD jadi dia badan usahanya bergerak di satu pulit tertentu nah BUMD sebut demikian dia bisa pilih-pilih usahanya apa aja terserah mau apa aja usahanya diperbolehkan tapi ada kerangka-kerangkanya nah yang pertama ini kan penempuan jenis usaha untuk BUMDES dan ini kan usahanya paling banyak yang dipilih oleh BUMDES BUMDES tidak tidak bukan ya ada sembahko ada ketahuan jenis bisa tapi jarang temen yang paling banyak hidropolit bukan 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 ini jadi ada dua yang paling sering saya temui untuk BUMDES ini satu air minum misi ulang dua penyewaan tenda dua ini yang paling banyak oke pertama kita bahas dulu tenda dan satu desa itu biasa sampai 200 sampai 300 kata terlebihnya argumennya apa sih harus tegak memikah satu rancang selamat selamat kita lihat 70% sudah menikah status BUMDES sudah ada 70% sudah menikah 30% dong sekitar ada 60 orang 60 orang yang sudah menikah berarti itu pasal pasal utamanya kalau mereka mau bikin tenda 60 orang itu terlepas dari dukung ada yang berbicaraan ada yang berbicaraan itu harus dihitung beli tenda berapa sih? hampir 25 juta sekalipun berapa sih? paling 300 di desa itu lebih kurang lagi bisa 200 mungkin lagi punya 100 bisa mungkin punya tendanya berarti 25 juta dibagi 100 berarti itu 250 kali ini harus dipakai sampai balik modal tenda kalau lebih dari 100 lebih dari 200 tetapi sudah mulai nguyuk sudah mulai burung kalau dari mentek BUMDESnya ada makanya kata-kata yang usahanya tenda itu hari setahun tendanya masih bagus dia gak dibersihkan gak di mentek bertagalan dan masaknya akhirnya karena gak dipikirin usahanya seperti apa gak dipikirin yang memakainya siapa? yang pertama yang kedua air minum air minum ini otomatis akan lebih mudah dijualin di Tampin itu kalau masih satu desa itu mereka bikin apa tembanya saluran air bersih milik KPDHM ada-ada di gunungan sana tapi yang saya maksudkan kayak air minum siulah biasa kayak 3.000-4.000 sekali minum siulah bangun lelah biasa menukar Banyu Putih bisa tapi kalau secara liriknya nih Banyu kalau kayak dia yang lain caranya baik ini berjalan Banyu daripada menukar garam nah kenapa dua itu dipilih karena dua itu yang paling mudah digarui tenda digarui cari dua orang tanah-tanah orang masyarakat diupah 20.000-15.000 dari air minum siulah nyaman lagi dapat galun dibersih ruang tanah antarakan dari risikonya rendah biaya operasionalnya mudah menggambil dampak tapi ini kan dana masyarakat ada dana hidup yang bisa optimal jarang hampir tidak ada usaha air minum dan usaha penyewaan tenda yang menghasilkan keuntungan yang terus hanya potensi desa yang belum diolah ini perlu pendatangan duduk dan gunakan perspektif konsumen kira-kira menarik yang yang sudah pernah ke tapin tadi yang mau diangkat apa nih projeknya sudah ada belum? itu menarik yang sudah ada yang buat itu sudah ada yang buat sudah ada yang buat ada yang berapa fitur yang berapa orang berapa orang? Sekitar lima orang-orang, seorang biasa dulu Berarti beliar ya? Bagaimana beliar ya? Hampir ya? Sudah ada dua belum? Sudah? Sudah ya? Bagi yang anak-anak sahaja itu enak Oke Di urusuk yang antara di Amatai itu juga ada bijak otok Dia berfaktor yang ada sedus dia Nah, jadi ini mungkin kalau kalian bekerja dengan komoditas kan Itu jalan-jalan ginas Pemerintah itu udah dah jualah Meskipun kayak begitu aja gawinnya Kadang-kadang masuk akal kegiatannya Tapi mereka bisa akses Gampang gini Buat kalian Sudah tahu nih ada lima orang yang rajin di Jaya Lombor membuat tempat isu Jadi itu dah menjual yang mana? Kan itu kan bisa ya kan? Menjual ke marketplace Waduh Menjual ke marketplace Bukan kompedia bisa ya kan? Tempat isu Nah Berbagai dasar Alam bisa ya kan? Keluar nanti Ada seribu produk Di antara seribu itu Di tengah-tengah baru ada bijak gondok Gantung gondok orang yang Berarti harus berdekat orang yang Mau nyari tempat isu Dari Cigondok jangan Baru ketemu nih Di Shopee di Tokopedia Dari Dari orang yang disini Susah Kalau saya mau beli Pointer Misalnya saya mau beli pointer Saya sudah tahu Saya butuh pointer Itu Dan ada fitur Pointingnya Sama mungkin ada fitur lainnya Itu Saya sudah tahu Saya mau beli apa Saya cari Misalnya Baginya jual pointer Baal Misalnya Saya mau beli Punya Bagus susah Karena saya cari kan Pointer Bukan Tokonya Itu Terus dapat apa Jadi Kalau kita Menjubah Geburkan Oh semua ini Harus masuk marketplace Marketplace itu Exposure nya Anda dapat Kalian punya Potensi Mendapatkan Konsumen yang lebih Banyak Dari Mata-mata Ojeknya Masih Ikan di laut Tapi Tetap punya Laut Hitam Yang Bagi ikannya Susah juga Nah Kembali Ke sini Saya sudah dapat Pernyambat Tadi Pointer ini Saya klik Tokonya Apa produknya Ada Harus-Hebuit Harusnya 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 Misalnya Dengan Turbo Начal Kuas udah cek ke dalamnya Yang kedua, toko C misalnya Yang menjual lebih banyak variasinya Dan lebih caki Nah jadi kalau kita berbicara marketplace Kita berbicara exposure yang besar Tapi the same time, kadang ketemu bigger fish Kayak besar dengan pemain-pemain besar juga Siapkan kita mempertanggungkan itu Ke klien kita Klien kita misalnya tadi itu Para pengusaha yang menggantungkan hidupnya Mengolah tadi itu Menggantungkan hidupnya Mencurahkan energinya, tenaganya Mengolah tempat isu AC Gondok Sehari, mungkin 2 hari Orang mau sporting misalnya Effortnya besar kan ya Kalau kita kebanyakan Wah biar harus masuk seperti ini woy Tokopedia Pola akun disana Banyak ingin nukari ya loh Jepung pada panggarnya juga Ternyata tertarik nih si ibu ini Baat, yuk kademisi Kademisi hap trading aja Kumpai itu dia Maksa ambil duit dipanggilin Nukar hape, smartphone luar Dapat smartphone, udah Wokannya gede dengan HP dan Nukar 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 Dibantu lah Udah buat ngerokok heli Ngerti yang tiga Dibantu sudah Ditu ANU Ditukukkuk sebulan Itu adaidentally Sampai setiap bulan Lertumnya kaningin Disi ini ada Hehehe Itu akan knowledge Jawaban kuat Ini yang saya dinas make-up Inas €y Tempat Tempat Manus langsung menjual online tokonya ada, ada dua di sini banget nya bagus ada juga promosinya ada jangan sampai kita menjual orang di jualan tanpa ada promosi jadi kita mencari pointer untuk dapat posisi paling atas tokopedia itu ada kebaikan ada promosi-promosinya kalau kita cuma modal smartphone kontak biasa aja foto produk biasa-biasa aja sampai tahapan masuk digital tanpa ada promosi susah orang membutuhkannya kecuali kawan di sore gampang cari toko yang di jual atau barang yang di jual tempat isu PC Kodok baru free keluar usia itu tapi kalau misalnya buatnya banyak uang ketaburan KSB dulu banyak misalnya jadi kembali lagi project kita itu house real terus bermanfaat dan jangan sampai ilmu yang kita dapat sekarang itu istilahnya itu bukan mengelabui ya tapi menjual nginti pendampingan pendampingan-pendampingan seperti itu digodongnya digodongnya digodongkan pokus kebanyakan jadi kita mau mengvalidasi ide mengvalidasi project kalian dan belum kita minta bantuan dari untuk menajamkan project kalian jadi jangan sampai projectnya itu cuma sekedar project yang dijalankan selesai kita mau ada manfaatnya nah makanya kembali idenya adalah coba dihubungkan dengan Bugdes nah penghubungkan dengan Bugdes seperti apa prosesnya panjang Bugdes bisa pindah usia sudah ada dia jualan tenda misalnya kalian mau ngapain Bugdes di desa Kalitapik sudah punya usaha utama penyewaan tenda kalian mau ngapain adik itu kan tenda itu di apain supaya menguntungkan yuk betul betulnya kalau sudah sudah jalanin tenda tapi manfaatnya yang sudah mulai manfaatnya jangan usah tenda kami kalau tidak dibantuin buat piannya pasarnya diperluas gimana? pasarnya diperluas gimana caranya mempromosikan di orang kampung yang kandilisi hampir seperti apa yang sehingga ada pun susah ya emor emor bukai kemungkinan ada kemungkinan ada promosinya ada ada berarti kan berarti kan berarti kan berarti kan harus pastar orang yang ada perancaraan jadi datangnya pembakar yang pak tolong pak kalau yang didantak ya pak misalnya dan warga dia yang ada perancaraan didantak hari-hari hari apa saja dapat nah cara yang mudahnya seperti apa? misalnya bisa tanya turun misalnya pak ibu cobek rumah misalnya ada 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 berkuasa ada pelancaran misalnya sudah ini peluang-peluang pasaran seperti itu dan berarti kan ilmu yang kita dapatkan yang terkait dengan digital marketing dan sebagainya terus di riset pula kita menyesuaikan dengan mereka apa sih yang mereka butuhkan kadang-kadang memang mereka butuhkan inovasi yang tadi bilang ya kita termasalah kita marketingkan dengan digital misalnya tapi juga kita harus dijalankan yang tradisionalnya juga dulu karena disana lah pasar utama mereka nah dapet sebenarnya berlisnya kadang-kadang 20 misalnya yang mau beracara dalam 2 bulan ke depan yaudah diurang kadang-kadang dulu diberhasilin yang berkata-kata dibaiki supaya bagus berkata misalnya terus kadang-kadang yang sudah mulai kadang-kadang baik itu diampai kita sudah lupakan-lupakan diampai ditampai cantik lah terus di foto luasannya berapa kadang-kadang misalnya dimensinya berapa kali berapa gini berapa memasaknya berapa ramah di foto yang punya ipad bisa di bawah ipadnya pas promosi ke tempat yang tadi mau bayaran di bawah ini pun jandanya yang dimolak oleh bundes sudah kami terbagi kami tercanti yang lebih mudah tidak ada banyak peluang dan banyak potensi yang bisa kita selesai dengan cara seperti itu itu baru satu misalnya itu kalau mau di integrasikan usaha bundes dengan proyek kalian nah sekarang apa kalian mau seperti itu atau mau yang dibesak lagi yang diberdampang lagi itu kan mesti berada di survei lokasinya seperti repat luput gue hanya bagaimana potensinya seperti apa itu butuh waktu ada opsi luput saya sukses juga seringkali luput gue gitu salah satu Yesus itu di Danau Sarang pernah pernah di Bajan Baru kan kan di Bajan Baru kan di Bajan Baru kan di Bajan Baru kan itu budes mengolah mereka sudah ada sebuah dari kanan yang pekes dan kalau kan kalian bertambang dari kanan yang masih bagus-bagus warnanya kan bagus terus diantai kalau ada kan diolah ketian yang berpulus mereka step-by step aja orang sudah mulai datang ada bayaran parkir 2000 masuk 5079 sehari-sehari ada agama aja 50 udah mulai 50.000 bisa sekali sekali sebulan mungkin sekitar 10 jutaan sebulan bulan depan diambil lagi ditambil lagi misalnya pemain-pemainannya seperti itu prosesnya tapi kembali lagi mereka diuntungkan kalau pasti di pusat kota dekat kota kalau yang desa-desa bisa seperti itu usai tapi sebenarnya tidak mungkin tergantung siapa mangsa pasarnya ini saya bikin hashtag banyak bagian tapi apa tapi the new kalimat the jungle jadi buat promosinya dibuatkan mini sosialnya jadi jadi project dari kalian jadi kalian bisa dibagi sepuluh group ya instead of kerja sepuluh group dengan sepuluh project yang berbeda bikin quad projectnya seperti apa tim A yang handle profusinya tim B meng handle dalam pemerintahnya EUC handle yang PRnya tapi juga seperti itu yang sudah pasang kakaknya diikat keseluruhan bikin project seperti itu ini juga banyak desa yang terlalu optimis sehingga melihat segala sesuatu sebagai kompensi kayak tadi misalnya kayu manis wah memang kayu manis bagus tebus banyak roti misalnya kalau ini sudah pernah dipolah kayu manisnya nubah rotinya ya aku haur harus itu kan overestimate dan ya ini sering terjadi nah tadi kalau berbasis problem ini berbasis opportunity produktif misalnya kita merubah potensi jadi peluang bisnis ini kalau jalan ini akan susah betul kalau berbasis permasalahan kita bisa solve itu juga akan berdampak yang panjang buat masyarakat ini yang pertama potensi jadi peluang terbesar jadi adalah produk penggulan daerahnya di desa tersebut apa sih keunikan dan khasannya kalau dari program MNDES kita namanya baru-baru itu cuma produk bisa kan sih satu desa itu menyebutkan satu komunitas satu produk yang dientang yang dikerjai dalam kerana desa paling gampang misalnya di Jawa itu pernah sepatutnya berpanda jadi mengalumai sebelah taruhan dan dikutas desa makan kebicaraan ini hal-hal yang bisa hidup di MNDES kampung kedapaan kampung puluh ini kan tematik-tematik seperti itu tapi harus ada penggulan championnya harus ada yang bisa mengawakinya kalau itu keredar susah kebutuhan dan potensi kebutuhan ini sinergis dan juga bagi konsep yang jelas ya sudah ini tadi perpandaan klasik kalau saya saya ambil waktunya disini ini kondisinya sama seperti kondisi pasar terapung kita bulan 2014 2015 dan 2019 itu rata-rata para penjualnya sebesar dari sepuluh lima puluh tahun dan anak-anaknya ke dengar yang mau meneruskan pekerjaan orang tuanya jadi sepuluh dua puluh tahun ke depan jika tidak dikeluar dengan baik habis pasker terapung di klaselnya di bandung pasker terapungnya ya dia bikin danau besar terus dibikin kayak satu DLN saya tidak beli 500 meter itu jual mana untuk kita bisa beli di danau sambil makan kalau di Thailand bisnis sungai ini adalah stok di beberapa titik yang jualan di pinggir sungai kami pernah memusulkan membuat titik stopover di sepanjang sungai yang ada dilalui pakai sungai kita kerjaan yang terakhir jalan itu adalah bahwa sudah berapa hari itu kan mulai dari berapa hari titiknya dimanapun setelah aman tempatnya atau nilokaita kan bahwa itu empat kamar besar empat apa namanya pulau kembang terus sekarang itu yang ada di luar luar ada yang berdoa makanan dari raku sore ada yang setiap pagi ada kulinernya jadi namun itu pun gak jalan juga gila nah sampai disini generasi pemudanya kita tarik dengan kumles kalian tanya generasi sehingga yang sudah diberikan harpe itu gak mau jadi di di pahumakan artinya mereka mau jadi karyawan itu sedangkan di desa kerjaan untuk karyawan komusinya mengandang kontak mereka jadi yang Tuhan itu menggaruhi pahumakan menggaruhi hubesnya sehingga kita ini inovatifnya karyawan biasanya makanya ini benar-benar problematik disini kalau bisa mengumpulkan hubungan pemudanya menggerakannya itu lebih besar di brexit di mandawak itu rata-rata pemudanya yang bergerak yang beri banyak yang mengarahkan sesuatu yang bergerak ini juga tidak ada perencaraan yang kelayakannya yang rendah bundes itu ini sumber pendanaan yang ada tapi mesti bikin proposal nah kalau misalkan itu bikin proposal mereka ya kan tadi kan ada dua pedang pertama kan sejalan usahanya kalian bikinkan project yang 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 kedua lain intervensi masuk dari awal mereka belum promos tahun depan itu proyek yang mau dikembangkan bundes belum ada lain kita boleh menyusurkan perencanaannya misalnya tahun depan kalau teman-teman sudah enggak menerjakan ini lagi ya berarti akan berikut akan menerjakan proyek itu organisasi masyarakat juga memanfaatkan organisasi ini juga yang jadi cerita penting hubungan pesona bagi anak-anak ini konflik konflik terus ini dari final capacity tadi kita berbicara tender tender dipakai seminggu sekali berarti tapi dipakai hari sabtu minggu itu sabtu dipasang minggu acara itu 5 hari ini ideal capacity tidak dipakai setiap hari ini ada bapak-bapak gitu harusnya dibatalkan 5 hari itu dan sebuah pemimpinan usaha itu kalau banyak ideal capacity-nya itu pasti akan besar depresiasi nya diadgar lah merusak lah merumpuin lah mesti segala macam proyek kalian itu harus menghindari ideal capacity yang terbesar jadi jangan sampai proyek kalian itu cuma bisa dipakai sabtu minggu aja dan saya sampai jumat kerega bapaknya sayang yang kedua sakkos ini biaya hamus yang tidak lebat dimulihkan lagi ini terkait dengan perencanaan usaha ini terkait dengan informasi mereka pasti tak bertanggung nih yang pencargung ini itu sudah pasti terpikirkan yang sudah terpikirkan atau yang sudah mulai jalan proyeknya tidak ada atau yang sudah diobservasi atau yang sudah diobservasi dan punya kira-kira punya potensi apa dalam pendidikan dalam pendidikan bidang apa aja kalau boleh di bidang pendidikan kok kayak latihan komputer itu gimana latihan komputer itu latihan komputer oke berarti berbasis permasalahan statementnya kan berarti banyak pemuda atau penduduk desa yang dengan teknologi sehingga solusinya adalah mengajarkan ada komputer oke manfaatnya orang belajar komputer apa? manfaatnya untuk perkembangan universitas ya ya in general guna targetnya siapa? targetnya untuk para teknologi ini untuk siswa murid kelas di atas di atas berarti pelajar SMP atas diri SMP SMP oke terus setelah mereka belajar kami dapat apa? sepuluh 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 manfaatnya biasa sepuluh 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 oke kalau kita masih mencoba dan berubah proyek yang di komputer yang diajari apa? yang diajari yang diajari di office microsoft office basic acting excellent ya praktikal gak buat mereka sudah diusul belajar pelajar desain setelah menurus atau gak gak ada pelajar desain tersebut terus SMP itu ini setelah apun kerja di karyawan yang butuhkan skill tadi office mereka malah kerja di perumahan pekawin di rumah tanggal kira-kira nih fungsinya aja office harus seperti office itu sekurang-kurangnya office harus bisa karena mudah tentik mesti bisa begin answer mesti bisa sekurang-kurangnya fungsi dasar harus menguasai itu sekarang ini yang diberbankan buat mereka apa sekarang kira-kira ya skill yang akan bisa dimanfaatkan setelah mereka lulus atau lulus pas mereka masih sekolahnya itu apa ya kira-kira akan berbantuan satu wujudnya duitnya kita berikan duitnya kira-kira bisa kan skill-nya itu menghasilkan sesuatu untuk mereka kalau office menghasilkan apa harus harus yang paling skill di dunia computer yang diajarkan yang gampang kita bisa pakai terus gitu kalau tidak akan saya 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 proyek itu berapa berapa? baru berjalan 4 bulan baru mulai baru mulai baru mulai baru mulai baru mulai untuk 4 bulan ke depan 3 bulan ke depan oh sudah ke depan oh 1 bulan ke depan oh 1 bulan ke depan oke kalau saya kalau cuma office saya sayang sayang banget karena baik-baik baik-baik lulus SMP yang SMP SMP selesai dikasih office sekolah SMP setahun itu jarang mas Pak kompetel sangat jarang itu mas ini tugas-tugas itu sangat boleh saya sampai SMP swasta yang sangat jarang ada di pecapatan atau di desa jadi saya melihatnya office ini menjadi skill dasa yang harus dikuasai mereka juga mati jadi skill yang tadi memang harus skill minimum requirement skill yang mesti dikuasai oleh anak muda gitu sudah betar proyeknya jadi pas mereka tulus SMP tulus SMP minimal kalau misalnya lalu pekerjaan misalkan sendiri itu fine mau bikin kekuatan bisa sendiri divide tapi termasuklah itu bisa terpakai gak secara berkenalan gitu mungkin mau dulu masih bisa terpakai ya karena skill komputer ini kan kebanyakan harus ada dalam pengguna eh baik ya ini ada berapa lalu 16 아니 16 16 16 16 16 14 15 15 20 16 16 16 16 18 19 18 Terima kasih.